cinta yang haram Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al-isra ayat 32 kita diharamkan untuk mendekati segala macam perbuatan yang menghantarkan kepada perbuatan zina zinanya diharamkan dan semua sarana yang menghantarkannya juga diharamkan seperti SMS-an kalau di zaman sekarang seperti chatting-chattingan seperti kirim-kirim gambar seperti telpon-telponan yang tidak diperlukan seperti berdua-duaan di tempat yang tidak bisa dilihat kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat itulah buruknya tatkala seseorang mempunyai percintaan yang diharamkan jangan dekati bukan hanya sekedar jangan mengerjakan mendekati diharamkan Rasulullah s.a.w. bersabda hadis diwayat Imam Ahmad tidaklah seorang laki-laki pernah berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali pihak yang ketiganya adalah syaitan dan ketika syaitan pihak ketiga maka syaitan bukan hanya sebagai penonton yang dengan setianya nonton dia akan mengubarkan api-api yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala api-api cinta yang diharamkan perkataan para ulama tentang hukum mencintai berhubungan sebelum pernikahan Imam Ibn Qayyim Al-Jaziyah rahimahullah wa ta'ala berkata dalam kitab beliau Rawatul Muhibbin jika kecintaan timbul dengan sebab yang tidak ada bahayanya maka pelakunya tidak tercelah seperti seorang yang mencintai tetangganya kemudian dia berpisah dia cukupkan cinta tersebut rasa cinta tersebut tetap ada dalam hati dan tidak bisa dia pisahkan tetapi dia tidak melanjutkan dengan saling tukar foto saling tukar kata-kata mesra ataupun saling menelpon atau saling ketemu atau saling berpegangan akhirnya dan semisalnya maka orang seperti ini cukup dia mencintai di dalam hati dia tidak tercelahkan hal itu dan begitu pula apabila seseorang terlihat sebuah pandangan yang tiba-tiba tanpa dia sadari dia memandang seseorang yang akhirnya dia takjub dengan perempuan tersebut kemudian dia pindahkan atau dia palingkan penglihatannya kemudian gara-gara melihat sekilas tadi rasa cinta timbul di dalam hatinya tanpa ada pilihan dari dia dan dia dalam keadaan sedang menolak rasa cinta tersebut maka ini pun juga tidak tercelah jika cinta anda benar-benar karena Allah maka wahai para lelaki ayo maju jangan mundur maju kepada walinya bapak bapak saya fulan bin fulan ingin menikahi anak bapak ini yang cinta hakiki wanita yang salihah adalah wanita yang tidak akan pernah berhubungan dengan lelaki yang bukan mahrumnya sebelum pernikahannya meskipun lelaki tersebut sangat ia cintai wanita yang salihah adalah wanita yang lebih takut kepada Allah dibandingkan dia mentaati syaitan yang mengajak kepada perbuatan faisha ini wanita yang pantas untuk dijadikan sebagai seorang istri dia tidak akan pernah menggoda lelaki-lelaki baik yang bujangan ataupun yang sudah menikah dengan kata-katanya yang mesra karena dia tahu tidak ada ucapan kecuali malaikat akan menulisnya makanya bagi yang sudah dimabuk kepayang tidak ada jalan lain kecuali dua ima langsung menikah atau putuskan hubungan jangan ragu-ragu nikahi jika engkau mampu untuk menafkahi lahir dan batin ada pun cinta dibalik tabir cinta dibawah karpet cinta di atas awan dengan semua kata-kata mesra ini adalah cinta dusta ini adalah cinta dusta maka putuskan cintamu karena Allah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati